Dari Hotel Arya Duta, kita mencoba menikmati indahnya jalan pagi menuju masjid kantor PP Muhammadiyah. Ini situasi potongan Jakarta, situasi sebagian kota Jakarta di pukul 4, lebih 30-an. Mudah-mudahan kekejar untuk mendapatkan takbir pertama di subuhnya masjid PP Muhammadiyah. Saya suka dengan pola atau cara orang membuat tanaman pagar. Ini sangat disarankan untuk membuat indahnya kota, untuk membuat indahnya pagar, untuk menjadikan kota yang rahmatan lil'alamin. Ini bagian dari layanan kantor kedutaan besar Gereja Ngelikan. Di seberang patung kuda ini ada banyak kantor, salah satunya adalah kantor Ainyus. Sebuah kantor pemberitaan yang cukup bergengsi serah belakangan ini. Menuju Monas ke kanan, menuju Menteng Cikini ke kiri. Ini salah satu kekhasan kota yang dijaga cukup apik sejak Gubernur Ali Saudikin. Sekali lagi, tanaman pagar. Tanaman pagar ini mestinya juga diteladani oleh PT Kereta Api Indonesia. Di sekitaran patung kuda juga ada kantor pustiklat yang digawangi oleh Mr. Prabowo. Jadi depan atau seberang sana adalah salah satu layanan dari kantor Kementerian Pertahanan. Kita lihat, pukul 4 lebih ini orang sudah mulai bergelayutan ya. Mereka sudah bangun sebelum matahari terbit. Dan memang perintah Islam itu demikian. Bahwa kita semua diminta untuk menghayati, diminta untuk merasakan, diminta untuk memahami bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya paling tidak menurut saya adalah umat Islam itu mesti sadar betul bahwa kita harus menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sejak pagi kita sudah diharapkan, kita sudah dilatih, kita sudah dibentuk oleh satu mekanisme kesadaran spiritual. Yang ini kesadaran untuk bagaimana kita bisa berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa memakmurkan diri kita sendiri sekaligus memakmurkan dunia ini. Ini salah satu gedung yang ada di Menteng. Kita ketahui Menteng adalah satu kawasan yang paling bergensi di antara kawasan yang paling bergensi di Jakarta bahkan di Indonesia atau di ASEAN. Walaupun demikian di belakang gedung-gedung ini tadi malam kita temukan masih banyak rumah-rumah yang kumuh. Ini salah satu area bersepeda. Jalanan berlampu sedikit. Kedap-kedip ini adalah area bersepeda. Kembali kita diskusikan tanaman pagar dan kembali kita diskusikan bagaimana umat Islam itu mestinya sadar, merasakan, melatih, mengembangkan, mendidik dirinya untuk bagaimana bisa menjadi orang, manusia, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam yang sadar akan dirinya itu adalah pemakmur bumi. Bukan jam segini masih tiduran, tapi jam segini sudah belajar menghayati, menaklukkan dunia, memakmurkan dunia. Bagaimana agar dunia ini dibuat nyaman. Bagaimana agar dunia ini dibuat menyenangkan bagi para makhluk-makhluknya. Dan itulah yang disebut dengan Islam Rahmatanil Alamin. Islam Rahmatanil Alamin sudah diberikan kepada manusia segenap perangkatnya. Sudah diberikan oleh Allah SWT dengan segala isinya dan kita diciptakan untuk bisa demikian. Ini kantor pupuk Indonesia, sebuah perusahaan yang berhasil didirikan di periode Pak Harto. Sudah mulai ada yang Hazan. Pak, kantor PP Muhammadiyah masih di depan ya? Oh, kantor PP? Oh, sehingga kelewat. Makasih, Om. Waalaikum. Jadi kantor Momodiyah ada di samping Anisius katanya. Menariknya adalah kantor Ormas Islam. Itu berdampingan dengan kantornya teman-teman dari Kanisius. Pak, di kantor PP Muhammadiyah ada masjid ya? Ada di dalam, Pak. Di dalam ya? Kalau Bapak-Bapak di Yakti, Pak. Itu kan ini di tutupnya, Pak. Oh, iya? Ya, sebelah kirinya. Sebelah kirinya kantor Momodiyah? Iya. Mari, Pak. Iya. Oh, iya? Muter situ ya? Iya. Yang deket aja dulu. Iya, iya. Yang deket. Iya. Iya, sayang kantor PP Muhammadiyah. Gedungnya kurang terang dan... Paling tidak menjadi alasan saya lupa atau terlewat. Sudah azan. Itu ada orangnya. Saya akan temui orangnya. Nyebrang di tempatnya, Alhamdulillah. Dapat tempat nyebrang. Kantor Kolase Karnisius. Inilah gedung kantor Muhammadiyah. Inilah pusat da'wah Muhammadiyah. Oke, kita sudahi. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih